Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan mencoba melihat karakteristik equalizer dari mixer mungil yang saya punya yaitu Behringer 1202fx kita akan lihat bagaimana pergerakan respon frekuensinya saat kita melakukan equalisasi di tiga knopnya itu dia kan cuma punya tiga knop ya high mid sama low nanti kita lihat gimana respon frekuensinya ini kalau saya cek tadi agak sedikit berbeda dari yang lain ayo langsung aja kita lihat ke mixernya Oke peralatan kita sudah siap ini sudah kita routing ya untuk dihubungkan ke mixer ini dan kembali lagi ke Smart live agar kita bisa melihat respon aslinya jadi nggak melewati pemprosesan di peralatan lain jadi ini dia punya tiga knop equalizer ya ekonya high itu dia bilang di 12kHz midnya 2.5 dan low nya 80hz nanti kita lihat bagaimana hasilnya kalau kita baca menggunakan Smart live ya frekuensinya mari langsung aja kita mulai oke semua sudah siap kita nyalakan dulu ping noise nya ping noise sudah siap sini pun sudah masuk ya sinyalnya kesini kita routing dari Yamaha ke ini menggunakan channel 1 dan outnya kita balikin lagi ke mixer kemudian langsung kita nyalakan pembacaannya nah ini adalah levelnya kita nol dibikin aja ya biar enak membacanya oke dikit lagi nah kurang lebih ya disini ya sekitaran nol dib plus minus nol dib disini mungkin paling bawah disini ada di sekitaran min sembilan atau min satu diatasnya juga di sekitaran berapa ini ya min tiga seperti itu jadi tidak tidak 100% flat ini mungkin ada juga pengaruh dari mixer Yamaha yang saya gunakan sebagai sound card disini oke sekarang kita akan coba mulai membaca bagaimana dengan respon frekuensinya di bagian equalizer ini termasuk low-cut nya oke kita coba low-cut dulu aja ya low-cut disini ya jadi low-cut nya disini adalah di sekitaran 90hz ya 90hz tapi dia tidak langsung selfie kebawah tapi disini dia ngangkat sedikit ya ngangkat sedikit di sekitaran puncaknya di sekitar 150hz ya coba kalau kita eh matikan low-cut nya ya dia turun ya disitu waktu kita pencet tombol ini selain dia mulai turun disitu tapi juga ada peningkatan di 150hz nya sekitaran hampir 3db ya kalau misal kita pencet dia ada di 2,8 situ tapi kalau kita matikan low-cut nya dia kembali ke posisi 0,2 ya jadi sekitar ada penambahan sekitar 2,6 db disitu ya jadi seperti ini karakteristik low-cut nya ya jadi tidak langsung flat terus nge-selfing tapi dia ada peningkatan di sekitaran puncaknya ada di sekitar 150hz ini pertamanya udah agak beda dari yang lain oke sekarang kita matikan low-cut nya dulu kita akan lihat karakteristik equalizer nya yang di 3 knob ini kalau height dia bilang itu dari 12kHz ini kayaknya selfie juga ya ini selfie ini peak ini juga selfie oke kita coba dulu buka yang height nya ke arah jam 3 ya jadi kalau misal kita lihat titiknya 12kHz itu harusnya di sekitaran sini ya ya sini tapi nyatanya dia mulai dari sini sudah mulai hampir sama hampir flat sampai sini jadi kalau teman-teman buka height dia akan kebuka dari area kalau disini dia mulai agak ngangkat dari 800hz terus jalan puncaknya di 3 kg sampai ke 4 kg terus dia flat sampai atas seperti itu ya nah yang agak uniknya ini coba kita mentokin ya jadi pertama dia tidak lagi flat peningkatannya tetapi bener-bener kayak nanjak full sampai ke atas dan di bawah sini di sekitaran dari 500hz ke bawah dia turun sekitaran 2,5 sampai 3db ya coba kita perhatikan lagi kalau kita kasih flat dulu ya kita flatkan nah dia kan semuanya berada di sekitaran titik 0db ya pada saat kita mentokin selain di bagian atas itu high selfie nya dia naik dan ternyata di area mid sampai dengan area sub nya dia turun turun di sekitaran 2,5 sampai 3db nah jadi mungkin biar lebih kerasa naiknya perbedaan ekualisasinya jadi mid low nya diturunin sama dia seperti itu nah oke sekarang kita coba lagi putar pelan-pelan ke arah pukul 9 ya kita ke area negatif nah jadi kalau disini dia masih starten juga dari sini menuju ke sampai mungkin 4,5,6 kHz mungkin rada flat di area sini nah tapi disini jika sudah mulai ada penambahan di area sini selain mengurangi ini, ini ditambah sama dia di area mid low di sekitaran 100 sampai dengan 500 disini nah kalau misal kita mentokin ke kiri nah dia masih nahan ya tidak otomatis nambah plus 2,5 sampai 3db tapi dia nahan di area bawah sini agak nahan tapi di area sini 100 sampai 600 dia ada peningkatan sampai 1,5 db aja tidak ekstrim seperti waktu height yang kita mentok kanan coba kita lihat lagi ya kita mentokin ke kanan nah dia penurunannya itu sampai dengan 2,5 db di area tengah sini dan kalau di bawah disini dia sampai min 3db mungkin oh gak nyampe juga 2,7 ya seperti itu jadi sekitaran 2,5 db ya oke itu dia karakternya agak sedikit berbeda ya kemudian kita coba ke area mid kita coba mid ini dia bilang 2,5 kHz kita coba ke arah jam 3 dulu oke nah jadi yang naik memang area di sekitaran sini ya tapi dia kayaknya gak persis 2,5 kHz lebih-lebih kayak di 2 kHz dia peningkatannya dan di area itu dia meningkat sekitar 3,6 kHz tapi dia sudah dari area sini pun sudah naik juga ya jadi gak hanya di bagian sini tapi juga lebih ke low dan ke low mid nya juga diikut naik seperti itu bagaimana kalau kita mentokin kalau di mentokin dari arah jam 3 tadi tetap di area sini aja nah kalau ini sudah kelihatan ya sekitaran 2,3 kHz ya persisnya untuk puncaknya disitu dan dia berimbas ke bawah lebih lebar daripada ke atas bawahnya dia sampai 100hz aja ke bawah dan dari sini dari 100hz ke bawah dia agak nurun dikit ya ini karakter penop mid dari mixer Behringer 1202FX ini oke kita putar ke arah negatif kita coba ke arah pukul 9 dulu ya sekali lagi kalau misal di arah pukul 9 kurang lebih ke arah pukul 3 tadi dia kayak peaknya di sekitaran 2 kHz ya seperti ini ini dan seperti biasa dia ke bawah juga ter pengaruh sampai dengan 100hz dia cukup lebar ini gak tau Q nya berapa ya mungkin 1 atau gimana ya oke kita mentokin lagi ke arah kiri nah kalau udah dia mentok seperti ini dia baru kelihatan sekitaran kayak 2,3 kHz tengahnya gitu ya dan dia sekali lagi disini dia terpengaruh dari 100 bahkan dari kayak 90 juga udah ikutin nih ya ke atasnya juga sampai ke sini juga ada pengaruh nah tapi dia kalau misal udah nge-cut disini tidak auto ke bus tidak ada yang ke bus disini relatif flat di sekitar 0db oke kita balikin ke 0db untuk knob middle nya oke sekarang kita mulai lagi knob terakhir yaitu knob low kita arahkan ke jam 3 dulu ya disini ada peningkatan ya kalau dia bilang itu dari area 80hz ya di mixernya tapi dia peningkatannya udah dari sekitaran 200 mungkin dari 230 disini udah ningkat ya dan uniknya lagi disini dia rada nge-cut ya di tengah-tengahnya di sekitar area 500hz jadi dia nggak flat terus nge-boost tapi dia ada nge-cut dulu di area sini baru setelah di potongannya di area 260-250 dia baru nge-boost naik ke atas kalau mentok gimana hasilnya ya ya jadi kalau dia dibentokin yang atasnya pun mulai nih mulai turun dan ini kayaknya agak sedikit tidak stabil karena dia clipping disini ya dia clipping coba kita kurangin dikit levelnya oh nggak bisa dia tetap clipping ya kita kurangin di mixer deh oke ya sudah tidak clipping kita balikin di sini ini kurang akurat ya oke sekarang kita coba lihat lagi ya kalau dia mentok ke kanan nah ini dia sedikit agak clipping disini jadinya di area atasnya rada rada ada gangguan seperti ini jadi ingat kita nge-cue aja itu berpengaruh ya terhadap clip nggaknya ya kalau misal dia clip ya gini sinyalnya tidak smooth oke kita balikin ke area tengah nah dia udah jadi smooth ya jadi kalau clip itu pasti ada gangguan di kualitas sinyalnya kalau kita balik ke arah jam 3 low nya ya sekali lagi dia startnya agak turun ya dari sekitar 300 ini ada kayak apa ya cross point nya jadi dia turun ke bawah dengan ada peningkatan di area sekitar 500 Hz ini kita mentokin ke kiri ya jadi seperti ini hasilnya oke jadi dia kayak banyak sekali area yang terkena selain dia bilang di titik di 80 Hz tadi dan dia kayak filternya kayak tidak yang menggunung ya jadi kayak lebih landai tidak seperti HPF atau LPF jadi dia lebih landai gitu kayak apa ya kayak tidak ada gundukan yang menunjukkan filter-filter tertentu oke kita coba balikin nah mungkin ada yang bertanya kalau misal kita low cut kemudian kita boost di area low bagaimana hasilnya oke kita low cut dulu ya nah ini dia hasil low cutnya seperti ini kemudian kita boost apa yang terjadi anggaplah ke arah jam 3 aduh nah jadi yang ngebusnya lebih ke area disini ya lebih ke area 135 nya yang ke bus yang bawahnya tetap akan turun tapi dia area yang di sekitaran itu lebih ngebus oke kalau misal mentok ya tetap di area situ yang ngebus ya sampai ke area bawah oke kita balikin lagi ke 0 db nah seperti itu hasilnya oke jadi karakternya ini mixer agak beda dengan yang mixer Yamaha ya jadi apabila teman-teman EQ menggunakan mixer ini coba ingat-ingat tadi yang dikasih lihat seperti apa siapa tahu kita tuh kan kayak kadang kalau EQ agak beda dengan yang kita harapkan gitu kan hasilnya oke jadi itulah hasil pengukuran kita pada hari ini jadi ini jadi pengalaman saya lagi tambahan ilmu bagi saya bahwa karakter EQ tiap brand itu mungkin berbeda yang tidak sama satu sama lain dalam hari ini Behringer dan Yamaha aja itu sudah beda belum lagi misal merek-merek kan seperti mungkin Meki mungkin mereka bawa karakter peng EQ-1 sendiri itu juga harus di pertimbangkan pertimbangan saat kita melakukan mixing pada saat kita melayani klien dalam sebuah rental biar hasilnya bisa lebih maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan oleh klien oke terima kasih teman-teman semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih